Semakin maju sebuah masyarakat, itu kosa katanya semakin kaya, dalam dan luas. Untuk itu, salah satu paling simpel ngukurnya, bandingkan aja semua kamus berbagai bahasa, semakin tebal, itu berarti semakin kaya bahasanya. Kamus bahasa Inggris lebih tebal dibanding kamus bahasa Indonesia. Artinya, khazanah, kata-kata diksi bahasa Inggris lebih kaya. Mengapa? Mungkin juga karena Inggris pernah menjajah berbagai daerah, kemudian diserap, dihimpun, sampai-sampai kata amuk pun masuk dalam bahasa Inggris. Sementara bahasa Indonesia itu himpunan dari bahasa-bahasa lokal, sebagian juga bahasa Barat. Lalu kita masuk coba kamus bahasa Papua, andekan ditulis berapa tebalnya. Jadi menunjukkan bahwa bahasa itu menunjukkan bangsa, bahasa menunjukkan kualitas penggunanya. Nah, bahasa Arab termasuk kaya sekali. Buka coba, lisanul Arab, berapa cilid. Jadi walaupun Al-Quran ditulis bahasa Arab, bahasa Arab ini bahasa yang punya keunggulan yang unik. Matematis, padat, estetis, banyak sekali padanan-padanannya, sehingga berbagai ide tidak akan kehabisan wadah untuk mengekspresikan. Itulah sebabnya, Al-Quran ini, walaupun sekian banyak pengguna bahasa Arab terpencar-pencar, tetap tidak bisa mengungguli Al-Quran. Dan Al-Quran punya kemampuan diksi-diksi ekspresi yang sampai sekarang diakui punya kedalaman makna dan keindahan, mau dekati secara saintifik menantang Al-Quran. Puisi, silahkan. Berbagai pendekatan moral, psikologis terbuka. Sehingga dari para pengamat ahli bahasa, bahasa Al-Quran ini bahasa yang luar biasa, punya keunggulan di atas rata-rata bahasa yang lain.